Intro Banyak sekali jenis hewan peliharaan yang biasa dipunyai oleh masyarakat Dari berbagai jenis seperti anjing, kucing, ikan dan lain-lain Untuk seorang Laila Sari agak cukup unik Karena dia mempunyai hewan peliharaan seekor ayam Kok bisa ya mak? Bagaimana sih ceritanya? Intro Iya, gak suka, aku pengen ayam daging, kalau ayam aku gak suka, gak doyan Soalnya aku udah sumpah gak mau makan ayam Ada masalahnya iya, walaupun bagaimanapun aku gak mau makan ayam Di depan ayam itu aku udah bilang aku, aku berjanji tidak akan memakan sejenis kamu Ceritanya ada memang Aku nemu ayam, dari yang sepitik begini, aku rawat sampai agak besar Udah gitu itu lucu ayamnya Jadi ininya kepalanya botak disini, ada rambutnya sedikit disini Dari leher ke bawah botak, gak ada rambutnya Jadi hal ini dari sini ke sini nih, yang ada gitu rambutnya Udah gitu udah sampai ke leher gak ada Nah yang disayap ini ada Kanan kiri ada burunya Tapi kalau disini, ini gak ada nih, gak ada burunya Semua gitu Yang ada cuma buntutnya, yang ada Anjaber ini Gitu kalau saya mau pergi itu waktu saya tinggal dibogorkan ya Udah kalau om, nih mama mau pergi ke ini, mau nyanyi doain ya Ya nanti dibeliin makanan enak gitu Udah, kalau besokannya ya kita pulang Atau kita penuhi makanan apa, ada seneng lah gitu ya Temen papaya itu dia juga doain sepisang ya Udah karena itulah, kalau mau nyet aja deh doainnya buah-buahan Udah, udah rawat, udah apa gitu Itu sering begitu, tiap hari ya begitulah ya Belum berasnya, belum makan apa aja, namanya ayam ya Ternyata Layla Sari sayang sekali loh dengan ayam peliharaannya yang dipanggil Hower tersebut Lalu, hal apakah yang membuat seorang Layla Sari bisa bersumpah di depan hewan peliharaannya tersebut? Kita dengerin saja yuk cerita dari Mak Layla Sari Itu saat saya dipanggil, main di Sukabumi Nah udah gitu, nenek saya ini Nek, pengjaga ini sih Hower, namanya Hower Karena saya ingin pasti ada presiden Hower ya, Asian Hower Jadi ambil Howernya aja sama saya Masih zaman dulu, ada presiden Asian Hower kan ya Wah apa nih, gue kasih nama lu ya Nanti biar tau kalau dipanggil lu buru-buru ya Sambil keplek, 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 gini ya Udah saya panggil ya Udah dirawat, udah apa, udah Ya anak-anak, udah begini mah gitu Udah Hower, kalau lagi tidak ada dipanggil Hower, Hower Kukuk, kukuk, kok, 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 kok Begini, nyampur dan kayaknya Udah, akhirnya udah Nah saya nih kan dipanggil main Sambil Masih seperti Sukabumi Sudah gitu sama nenek saya Saya kirim Mama, nanti kalau cukup hantarinya mah, ya gitu aja lah, di deket kamar, ya lah gitu, pakai-pakain ke nenek ya. Ya iya dah, udah, jadi nginep kan semalam, pulang pagi-pagi. Pulang-pulang itu biasanya, kalau saya pulang, dengar suara saya kayak tawanya, suka kok 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 kok, sambil begini-begini, tapi kok ini nggak ada. Waduh, mana? Hawar, Hawar, nggak ngautin. Aku nanya sama nenek aku, Mama, si Hawar mana, Mak? Biasanya suka jemput dia. Udah makan dulu aja lah, katanya makan dulu, katanya gitu. Makan di meja. Mana, Mak? Ih, nggak ada juga di kolong meja, emang, ya sendiri di kolong meja, ya. Aku nggak ada, Mak. Itu di meja, katanya. Meja mana? Itu di meja, di atas meja. Ada juga ikan ayam, itu, Mak. Nggak tanya dipotong. Saya nangis, aduh, minta maaf, saya Hawar. Aku, selamat kamu udah dipotong. Saya nangis, waduh, udah. Mau marah. Nenek orang tua, lu berat si Hawar apa berat gua? Nanti dikituin, nggak enak kan, ya. Ya udahlah, saya. Terus, ya, itu si ayam nggak boleh dimakan. Nah, jadi saya bilang, Hawar, aku bersumpah di hadapan kamu nih ya, daging, waduh, udah jadi daging ayam. Aku bersumpah, aku tidak akan makan daging sejenis kamu. Sampai jumpa.